Perhatikanlah soal di depan. Di sini, 1 per 2 ditambah 1 per 3 kali 1 per 2 kurang 1 per 3. Nah, di sini kita harus jeli melihat situasi. Suku yang pertama dengan suku yang pertama di sini sama. Kemudian, suku yang kedua dengan suku yang kedua ini juga sama. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya adalah di sini jumlah, di sini selisih atau kurang. Jadi kalau kita perhatikan ini, ini adalah selisih, yang satu selisih, yang satu tambah. Sehingga kita dapat menggunakan konsep, menggunakan aturan, menggunakan prinsip, selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Jadi ya, jika A plus B kali A min B, itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Nah, ini juga mirip dengan itu kan? Suku pertama, sama. Suku yang kedua, juga sama. B, B. Perbedaannya, di sini tanda jumlah, tanda tambah, di sini tanda kurang. Sama seperti ini. Ini tanda tambah, kemudian yang ini tanda kurang. Jadi kalau begitu, jika kita menggunakan aturan ini, menggunakan prinsip ini, menggunakan, apa, kaidah ini, yaitu, kalau selisih 2 buah kuadrat, itu sama dengan A plus B kali A min B. Atau, kalau A plus B kali A min B, itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Nah, jika aturan ini kita gunakan di sini, maka kita akan dapatkan seperti ini. Ya, kita akan dapatkan setengah kuadrat dikurangi 1 per 3 kuadrat. Jadi, suku pertama, ini suku pertama, dikuadratkan, ini dikuadratkan, kemudian suku kedua, ini juga suku kedua, juga dikuadratkan. Hanya tandanya adalah minus. Minus, jadi di sini setengah dikuadratkan, dikurangi 1 per 3 dikuadratkan. Maka, kita akan dapatkan sebagai berikut. Ya, ya, akan kita dapatkan seperti ini. 1 per 4 minus 1 per 9. 1 per 4-nya itu dari setengah dikuadratkan. Kemudian, 1 per 9-nya itu dari 1 per 3 dikuadratkan, mengikuti prinsip ini. Mengikuti aturan selisih 2 kuadrat. Nah, apakah ini selisih 2 kuadrat? Benar, karena ini juga bilangan kuadrat, 1 per 4 itu, dan 1 per 9 juga bilangan kuadrat. Sehingga, kita sekarang tinggal menyelesaikan berapakah 1 per 4 dikurangi 1 per 9 itu. Ya, nah, sekarang begini. Untuk mengurangi 1 per 4 oleh 1 per 9, Pak Yud tawarkan sebagai berikut. Pak Yud tawarkan, langkah pertama, ini 4 dengan 9 kita kalikan dulu. 4 dengan 9, kita kalikan dulu, menjadi 36. Jadi, ini kali ini, itu menjadi 36. Ini dikalikan. Jadi, 4 kali 9, itu 36. Sekarang, bagaimana dengan pembilang-pembilangnya? Nah, pembilang-pembilangnya, Pak Yud tawarkan seperti begini. Pak Yud tawarkan, cara mengerjakannya adalah dengan cara ini dikesanakan. Kemudian, nanti 4 itu juga dikesanakan. Ya, begitu. Sehingga, 1 per 4 dikurangi 1 per 9, itu 9 kali 1, itu 9. Ini ke sana. Kemudian, 4 kali 1, itu 4. Ya, tandanya kurang. Ya. Nah, jadi, sekarang, kita sudah dapatkan 9 dikurangi 4 per 36. Kemudian, kita hanya tinggal menyelesaikan 9 dikurangi 4. Dan 9 dikurangi 4 itu adalah 5 dan penyebutnya 36. Ya, seperti begitu. Jadi, tidak perlu kesulitan kalau kita melihat selisih seperti ini. Yang satu tambah, yang satu kurang. Tapi, unsur-unsurnya sama. Kita pergunakan selisih 2 kuadrat yang A min A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Ya, kita ulang. Kita ulang. Bahwa, dari setengah ditambah 1 per 3 kali setengah dikurangi 1 per 3 akan menjadi mengikuti prinsip ini adalah 1 per 2 setengahnya dikuadratkan minus 1 per 3-nya dikuadratkan. Kemudian, kalau sudah kita dapatkan, maka setengah dikuadratkan itu 1 per 4, 1 per 3 dikuadratkan itu 1 per 9. Menyelesaikan pecahan ini adalah caranya 4 kali 9, 36. Kemudian, 9 kalikan dengan 1, simpan di sini, 9. Kemudian, 4 kali 1, tulis di sini, 4. Tandanya minus, minus. Jadi, 9 dikurangi 4 per 36. Jadi, kita tinggal menyelesaikan 9 dikurangi 4. Itu adalah 5 dan penyebutnya 36. Jadi, setengah ditambah 1 per 3 kali setengah dikurangi 1 per 3 adalah 5 per 9. Mudah kan? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.